Tentang overstay Suharto, Bu Yang Ibu kenal ini Nanti apa-apa penghantian, Bu? Bu sama Pak Harto ya Ya cuma, kalau datang misalnya Ya ngomong-ngomong biasa Tapi saya kan gak langsung Sebagai anak buahnya Oh, ngomong-ngomong ya, benar Di belakang, Bu, ya Tapi kalau Pak Umar itu harus Terangkat sekali Ini kok pre-pon, Bu? Saking segini, kenapa di sini, Bu? Ya, pokoknya saya kalau Dari luar, misalnya itu Terseleh dipanggil, Toh Sama Pak Umar Saya diberi tugas Ini nanti saya Dibawa surat-surat ini Untuk dibawa ke dalam kota Pertama-tama itu Yang saya hubungi itu Pak Marsudi Oh, enggak, Pak Marsudi Karena Pak Marsudi itu kan Komendannya girilyawan yang ada Di dalam kota Jadi kalau saya mau Apa-apa berkepentingan ada yang di dalam kota Itu mesti melalui Pak Marsudi Jadi saya kalau di dalam kota itu Anak buah, Pak Marsudi Iya Bukan, umpam ini pun Ngirim serat Lagi ditampai, terus Diwawas sekali Terima, terus Ya, setelah tempat Sudah saya terima Nanti ada Nanti ada Agusti Prabu Pak Marsudi itu enggak langsung Tidak ada Apa yang dikong Ngirim serat Lagi dipun bales Dipun bales Ya, ada Nanti otomatis Kalau ada Tapi ya bukan Ketika yang saya kasih itu Oh Nanti saya Benten tiang Pengirimin ya Banyak yang Temp Kurir Oh Nah, saya Serat nih kau Waktu itu Itu Ditutup rapat atau memang Oh, ditutup di lem Oh, oke Berarti kan memang Memang tidak bisa Iya, artinya Itu saja diwanti-wanti Kalau potong rendalan Potong ini Ini jangan sampai Misalnya kamu bawa apa Lemeleng terus Ini benten kalau Telik sandi ya Bu Anu nih Sama Sama ya Sama Telik sandi ya Anu ya Itu saja Saya itu Kalau ada Bawaan yang Kira-kira penting Sekali itu Saya mesti dikawal Sama Pak Kemar Ini ngawalnya Jadi Dimana saya mau Jalan itu Kemana tujuan saya Pak Kemar Selalu Jauh Ibu Menari cari Pak Kemar Yang salah tanggalmu Ibu perso Tahu Itu kan Yaitu Saat jalan itu Tidak salah Pak Kemar Memang Pak Kemar Memang Pak Kemar Itu orangnya Dahu 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 itu Sokran Gata Gak ada Alu perintah Dia merasa Aku Sama Bisa Dia merantasi Timbangani Kowe Gitu Dia Memang Ini Sembodoh Bukan saya Ngalm kok Itu Kemendan saya Sembodoh Misalnya Diperintah Nyerang Markas Kono Malah Nyerang Rasing Kono Nanti Kalau dipanggil Misalnya Masat Jono Keras Keras Itu Lalu Sama Aku Aku Mala Ya Sembilan Ceker Amen Terus Sayang Oh Tidak Berani Tidak Pak 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 Butuh Itu Hasilnya Tidak Tidak Cerdas Tidak Markas Belanda Pak Tidak 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 Pecah Kepalanya Ternyata Itu Apa Cuilang Tidak Tidak Ini Cuma Di Gores Tidak 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 Kepalanya Sampai Sebesar Gudong Sebesar Ini Loh Tidak Kepalanya Itu Terus Sudah Itu Dioperasi Sama Dokter Surono Dokter Surono Ya Pokoknya Seorang dokter Diloperasi Dikeluarkan Setelah Dikeluarkan Saya yang Merawat Dengan Setiap Pagi Pak Pemadu Saya Ditipkan Di Ngadi Surian Poliklinik Ada Poliklinik Tidak Ibu Nanti Asring Panggih Pemadu Overstay Suharto Overstay Overstay Ketemu Pemadu Overstay Gak Pemadu Overstay Ketemu Ya Bibis Bibis Gak Gak Lalu Tapi kan Saya Kalau saya Itu Langsungnya Itu Kan Saya Naku Hanya Pak Hanya Tentang Overstay Suharto Bu Yang Ibu Kenal Niko Nanti Wawan Penghantikan Kalian Beliau Ya Cuma Kalau datang Misalnya Ngomong-ngomong Tapi Saya Kan Gak Langsung Sebagai Anak Oh Benar Di Belakang Buk Komar Harus Kalian Rangkat Sekali Jadi Jarang Buk Panggih Beliau Panggih Pak Arto Biasa Cuma Istirah Turang Bia Sela Itu Beliau Pergi Lagi Bukan Bibis Ini Markasipun Makasipun Bukan Bagatnya Pak Mas Dia Eh Pak Pak Komar Yang Suka Yuk Kan Canggih Oh iya Oh iya Banyak yang naksin Makanya naksin Makasipun Itu Aku nama yang luma dua Pak Komar Pak Komar Pak Komar sendiri Itu naksin Eh Eh Banyak Naksin saya Tidak Buk Pak Komar Pak Komar Apa yang nonton Saya Itu Saya Hano Begah Itu Bisa Radha Tua Oh Tengok Radha Tua Terus Tengok 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 Pede hitam Ya Bu Ya Ya Usianya Sudah Ya Kalau saya 15 tahun Itu Pak Komar Ya Pak Kira-kira 25 Kira-kira Oh ya Dulu Yang naksin saya Ape Ternak Ada yang Tembak-tembahan Ini Asmara Grillen Ibu ya Bungunya Di situ Sama-sama Kepala Seksi Namanya Wasil Kepala Seksi Pangkatnya Pernyata Seksi Pernyata 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 Sersan Oh Lihat Jurni Kugur Ya Itu Tapi Sudah Sudah Kugur Jadi Biasanya Kalau Masih Cuma Kena Tembak Langsung Ke belakang Kugur Pak Pak Kugur Tapi Karena Sudah Kugur Kemudian Dibawa Langsung Di Bapak Kugur Langsung Kugur Di mana Pak Kugur Kalau Tidak Sama Di Taman Di mana Dulu Di Jalan Wia Jalan Di Wia 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 Yucum makanya sih Muhammad sama Cironi gugurnya persis di ingin burung yang ada yang berkaitan? alun-alun lor oh lor apa? menyerang orang-orang yang berkaitan? berkaitan orang-orang yang berkaitan? iya, menyerang maksudnya diserang sebetulnya dari arah-saan arah itu kan yang di hotel-hotel itu di Tugu? di Tugu ya sekitar itu kan jadi pokoknya itu sebetulnya itu 6 jam di Jogja itu ya itu kan saya enggak ngomong-ngomongnya ya saya kan Dogi Parani dari Jakarta disuruh pernah saya, peran saya ya itu ya waktu itu Jakarta ini kan main gitu gue sih Dagi Anu ini lor kindu bintangi gitu enggak sikit saya bilang gitu saya sudah nikah ya Pak ya oke 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 karena saya itu sudah berkeluarga saya sudah punya anak dua ya ini nanti tak ngomong sama suami saya oke oke kalau suami saya boleh ya kalau suami saya boleh ya itu kelemangkan banyak orang lemakan eh ternyata enggak boleh enggak boleh saya datang lagi suami saya baru ke kantor oh iya cu iya cu iya cu iya cu iya cu makanya ini oke dari Jakarta buang pak kakai seluruh duduk oh nah gitu terus telepon sendiri sama suami saya suami saya pulang terus ditembung suami saya bilang maaf pak terbaksa saya keberatan pak soalnya anaknya itu masih kecil kecil-kecil terus ini oh gak lupa pak gini-gini matum-matumnya suaminya tetap tidak berbeg saya tetap diragukan pak masalah itu suami saya sudah kembali ke kantor ini saya masih tamu-tamu saya ya goblok-gobloknya saya oh itu bodoh goblok-goblok oh itu duitokah banget aku tuh mau duit saya tuh gak butuh mau duit masalahnya saya tuh tetap sebagai istri lalu suami saya sudah bilang mbak kule saya orang-orang nih mentang-mentang gimana ya orang saya tuh gak pernah saya tuh cerita-cerita sama suami saya kalau dulu saya tuh pernah jadi ini jadi itu ini tuh sama sekali saya tuh gak pernah saya takut kalau menyinggung di belanda malah saya malah saya membawa senjata untungnya kok gak dikorek gak digeredah gitu karena ada kenil tadi gak iya tadi saya tuh bisa selamat ya tapi waktu saya disuruh naik jeepnya itu oh dinaikkan bang ya dinaikkan ke jeep set di jeep set itu loh kenilnya sama Belanda itu udah ngomong-ngomong bahasa Belanda saya gak ngerti ya ayaknya baik ngomongnya itu gini gini oh ini yang lupa tuan ini anak-anak disuruh orang tuanya rumahnya dekat gitu iya bilang antar-antar gitu ya kok saya terus suruh naik lah saya kan gak dong kok nunggangki kok nunggangkar kok nanti arti apa gitu lah saya gak ngerti kalau mau diantar pulang tapi saya tuh setelah naik di jeep itu saya tuh sudah duduk gini tuh sudah orang mikir saya tuh gak isi urep itu enggak pikiran saya tuh lakuknya orang linggoan yang serangnya orang dia bilang ya orang saking gila ya itu minggu kenilnya itu yuk senjata itu pakai karaben pakai bayunet yuk dikorek-korek kluk 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 gitu nanti gak ada senjatanya kan saya ramur oleh ya di bawah sini orang saking hidup kan oh mereka kebenteng iya itu anak-anakas Belanda yang usai itu oke pikiran saya meskipun tidak pakai homo sampo paling-paling matinya memang mati-mati dibak gak apa-apa ya di seterun di seterun di seterun di seterun sama saya sampai meninggalkan aku di seterun di seterun 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 eh tau-taunya itu memang bener menurut saya itu diantar ke rumah rumah saya itu takut ya bukan rumah saya takut ini rumah saya malu rumah saya padahal bukan apa-apa apa-apa saya diturunkan barisi gak bisa berdiri aku takut gak apa-apa ini kan tulang ini lemes lemes gak bisa saya turunkan duduk setelah saya duduk duduk tau-tau setelah saya bisa jalan bisa berdiri saya kembali ke markas padahal markas saya di jejeran monokromal itu kalau jalan masih 30 kilo oooh seharian masa sudah jam setengah tujuh itu udah belak mau jalan lewat jalan umum gak berani lewat saya itu di kuburan rakyat masuk kuburan rakyat coba kalau sekarang di kalau ini berdua berdua namanya sujinah saya meninggalkan teman-teman saya itu masih pada bu juri ya kalau perso karena sering membawa nawolo itu ada surat yang terpenting kenapa di antara yang bener-bener diwanti-wanti dari sekian yang masuk ke keraton dari Sinten kalau saya di keraton itu kan melalui Pak Marsudi itu mesti saya serat ini saking Sinten serat itu dari Pak Sarjono dari Pak Sarjono dari Pak Widodo apa itu itu suruh menyerahkan Pak Pak Marsudi tapi tujuannya pastinya ke karsotel nah di situ itu mesti trio di situ itu ya trio itu tiga ya jadi Pak Marsudi Gusti Prabu Mengerat itu kakaknya Pak Sultan tidak terus satu lagi Pak Marsudi terus lalu 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 ji coklat lalu 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 murah lalu lalu hei nanti Tidak sabar ya enggak, padahal di Keraton Sibir itu sebetulnya ya dulu saya itu tahu sendiri bahwa di Probeo itu Sejak bulan ini di situ tuh banyak para gelewan-gelewan yang dari luar Jawa itu datang di sini tuh pada tempatnya di Keraton Luar Jawa gitu? Iya, ada itu kan Sampai jumpa di video selanjutnya